Breaking News, kepergob dua kali peristiwa janggal antara Brigadir J dan Putri Chandrawati dibongkar sopir sekaligus asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo namun sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini tonton hingga akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman jika sudah mari lanjut ke videonya dari kabar yang sudah beredar bahwa Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dan kasus pembunuhannya masih menyisakan misteri kasus pembunuhan Brigadir J diketahui terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli lalu kematian Brigadir J, ini membawa duka yang besar terhadap keluarga, kerabat, dan sanak keluarga yang sudah diketahui, dugaan laporan tentang pelecehan dan pengancaman Brigadir J ini menjadi warna dibalik kematian Brigadir J yang dihabisi oleh ajudan lain atas perintah Ferdi Sambo sementara muncul isu di tengah-tengah kasus pembunuhan berencana Brigadir J kini terus bergulir salah satunya adalah dugaan adanya hubungan asmara antara Brigadir J dan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo isu ini diperkuat dengan kesaksian Kuat Maruf, KM, sopir sekaligus asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo yang kini, Kuat Maruf sudah dijadikan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J bersama Barada Richard Eliezer Brigadir Ricky Rizal, dan Irjen Ferdi Sambo dari kabar yang terhimpun, malam sebelumnya Sambo diduga mendapat informasi dari Kuat Maruf hingga emosinya pun meluap, kemudian Ferdi Sambo menemui istrinya untuk mengonfirmasi insiden yang disebut sebagai pelecehan seksual dari situlah rencana jahat Sambo untuk membunuh Brigadir dibuat dan dilakukan Jumat, tanggal 8 Juli lalu di rumah pribadinya yang berada di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan sementara Kuat mengaku, dirinya memergoki dua kali peristiwa janggal antara Brigadir J dan Putri Chandrawati di saat di Magelang, Kuat juga diduga melaporkan peristiwa tersebut kepada Ferdi Sambo hingga membuatnya emosi. Peristiwa pertama terjadi pada Senin tanggal 3 Juli tahun 2022 lalu kala itu, mendiang Joshua sedang berdekatan dengan Putri Chandrawati yang sedang duduk di sofa rumah momen kedekatan antara Brigadir J dan Putri Chandrawati itu dipergoki oleh Kuat yang langsung menegur Joshua karena menganggapnya tidak sopan kemudian pada Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, Kuat kembali memergoki Brigadir J sedang berdekatan dengan Putri Chandrawati di dalam kamar saat ini, Kuat Maruf yang merupakan sopir sekaligus asisten rumah tangga Ferdi Sambo sudah dijadikan sebagai tersangka demikian informasi yang kami dapat terima kasih banyak atas menonton videonya jangan lupa subscribe, like dan komen sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati